Intro Posko Pemerintahan Pemudik yang bertempat di Aula Kecamatan Pituru yang sudah dibuka sejak tanggal 6 Maret 2020 mencatat sudah ada sekitar 2 ribuan pemudik yang melaporkan diri ke Posko Kecamatan Pituru sampai dengan 28 April 2020 Diungkapkan dari tim medis Posko Pemeriksaan Pemudik Kecamatan Pituru di AUS bahwa untuk pemudik yang pulang harus segera lapor ke Posko Kecamatan untuk melaksanakan pengecegan kesehatan dan untuk pemudik harus bisa mengisolasikan mandiri selama 14 hari Dari informasi yang dihimpun, para pemudik ini rata-rata berasal dari daerah zona merah seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang, Semarang, Yogyakarta dan beberapa kota besar lainnya Para pemudik ini yang kembali ke daerah asalnya rata-rata pekerja sudah ada yang diputus hubungan kerja atau PHK maupun dirumahkan dikarenakan sulit mendapatkan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari Pemerantau ini lalu pulang ke daerah asalnya Untuk perkembangan dari pemudik Kecamatan Pituru ada berapa? Dari pertama buka Posko dari tanggal 6 April sampai hari ini sekitar tanggal 28 April 2020 sudah tercatat sekitar 2 ribuan pemudik Oh, 2 ribuan pemudik untuk PDP-nya itu sendiri berapa? Untuk PDP belum ditemukan ya kalau dari kita menjaring di Posko belum ada tapi kalau ODP sudah ada beberapa sekitar ya 20-an ya Pak ya itu kan kriteria ini yang ada gejala dengan peningkatan sumber badan dan batuk-batuk terutama yang ada di yang berasal dari kota-kota zona merah itu sudah masuk kategori ODP Untuk antusias dari pemudik sendiri itu langsung ke sini apa langsung dari diimbulan dari pemerintah desa? Kalau untuk protokol pelaporannya itu pemudik itu wajib lapor dalam waktu 24 jam setelah dia kedatangan atau langsung menuju ke sini kemudian lapor di Posko percamatan kemudian kita screening suhu badan, kesehatannya kalau normal ODP ini kita berikan ini langkuk putih seperti ini warna putih sedangkan untuk yang ODP dengan ada peningkatan suhu tubuh atau dengan ada gejala seperti demam, batuk, kadang tenggorokan itu kita beli kartu kuning untuk membedakan itu kalau yang kartu putih ini yang tidak bergejala itu setelah dari kecamatan ini kartu ini digunakan untuk lapor ke Posko desa jadi pemudik itu wajib lapor di Posko kecamatan kemudian lapor juga setelahnya di Posko desa kalau yang sudah kartu kuning ini dianjurkan untuk tetap isolasi semua baik kartu putih maupun kartu kuning ini semua diwajibkan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dari tanggal kedatangan apabila memang di selama isolasi itu memang dia harus pergi tetap harus mematuhi protokol yang ada di sini seperti memakai masker sering cuci tangan menjaga kesehatan mengkonsumsi makanan yang bergisi menerapkan etika batuk istirahat yang cukup hindari pemakaian barang terbagi bersama dengan orang lain kemudian membatasi pengunjung atau tamu yang ada di rumah terus kemudian segera kontrol di puskesmas apabila ada keluhan pada diri dan pada keluarga itu langsung ke puskesmas menghubungi puskesmas dengan membawa kartu ini untuk pemudik sendiri rata-rata dari lokasi zona merah apa dari mana secara-rata paling banyak kebanyakan dari zona merah luar kota seperti Jakarta Tangerang Bekasi kemudian Depok itu banyak sekali kebanyakan dari daerah situ terus Semarang terus Semarang di Jakarta juga banyak tapi tidak sebanyak yang dari Jakarta kebanyakan dari itu terus untuk kunjungan pemudik mulai tanggal 25 April sudah mulai ada penurunan dari yang rata-rata sehari semalam sekitar 200-an ini menjadi sekitar 50-an saja 50-an dan sampai hari ini tadi baru tercatat 7 orang jadi PSBB di kota-kota besar memang sudah dirasakan dampaknya disini juga dengan ditandai dengan menurunnya jumlah pemudik yang lapor di puskesmas karena kan pituruh itu sudah ada positif yang corona untuk masyarakat yang walaupun tidak berdekatan untuk himbahnya sendiri itu selalu bagaimana? untuk masyarakat di pituruh pada umumnya tetap harus waspada dan berhati-hati untuk di masyarakat yang di lokasinya di dekat warga yang terjangkit COVID-19 lebih proteksinya lebih ditingkatkan lagi dan dari puskesmas sudah ada tindak lanjut kemarin yang dari keluarga lingkungan keluarga dan orang-orang yang kontak dengan si penderita COVID-19 sudah dilakukan RDT atau rapid test COVID-19 dan hasilnya alhamdulillah semua dinyatakan negatif termasuk keluarga tepat istri dan anak sudah dinyatakan negatif kemudian tetangga sekitar yang pernah kontak dengan pendidikan juga sudah ditest kemarin rapid testnya akan negatif tapi tetap dimimpau untuk warga sekitar dan masyarakat fitur pada umumnya karena fitur sudah termasuk zona merah tetap harus berhati-hati melakukan protokol penanganan COVID-19 ini dengan besi print salah satunya dengan memakai masker bila keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain sering mencuci tangan apabila habis memegang benda-benda yang ada di luar terutama uang untuk belanja dari luar rumah dari luar kita mau masuk rumah cuci tangan memakai sabun terus menerapkan etika batuk apabila ada keluhan seperti batuk teman pilek langsung segera berubah untuk posko kecamatan sendiri itu dibagi berapa lokasi untuk posko kecamatan hanya satu lokasi karena ini disentralkan di sini untuk di posko kecamatan sendiri ini yang bertugas dari kesehatan adalah tim dari puskesmas fituro dibantu dengan petugas dari relawan desa dan kecamatan dan juga ada ASN yang memang sedang work from home tapi ditugaskan di sini untuk dipiket kemudian untuk yang dari posko perbatasan itu di lokasinya di daerah di depan puskesmas karanggetas itu yang bertugas di adalah dari puskesmas karanggetas dan babimsa kecamatan juga ada jadi di 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 disentralkan untuk satu lokasi di 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 kan nanti di posko itu di desa itu ada posko posko tiap desa ada posko meskipun tidak 24 jam kalau di desa tapi dari posko kecamatan tetap menghimbau untuk pemudi untuk melakukan posko desa jadi desa juga tahu data ada pemudi jadi ikut memantau berarti untuk pemudik yang baru bulan langsung ke posko kecamatan dulu baru ditidak ke desa kita dari posko kecamatan sudah menghimbau untuk para pemudi yang langsung datang ke posko kecamatan setelah lapor dari posko kecamatan untuk segera lapor ke posko desa meskipun ada beberapa pos desa yang belum stay 24 jam berarti menunggu jam buka posko desa dengan adanya posko ini diharapkan kita bisa mengontrol dan bisa mencari tahu ada data ODP kemudian disitu kita memantau kalau kalau ada keluhan ada ada memang hubungannya dengan penyakit COVID-19 biar segera dapat ditangani dan dideteksi secara dingin harapannya untuk menekan angka penularan COVID-19 ini di angka 0 di angka 0 jadi memang diharapkan tidak ada kasus tidak ada penambahan kasus untuk daerah Fituroh yang positif COVID-19 kesehatan terus melakukan isolasi mandiri bagi para pemudik selama 14 hari dari tanggal kedatangan terus apabila ada teluhan segera membunuh pes-pesmas atau pihak keluarga karena dia masih isolasi mandiri tidak diperkenankan kemana-mana itu bisa mencari bantuan keluarga untuk membawa kartu ini ke pus-pesmas menghubungi pus-pesmas untuk mendapatkan obat jadi untuk yang ODP yang melakukan isolasi mandiri di rumah memang kita tidak menghancurkan untuk datang langsung ke pus-pesmas tapi bisa menghubungi ini atau apa itu namanya meminta tolong anggota keluarga yang lain untuk datang ke pus-pesmas dan mengambilkan obat disitu petugas pus-pesmas sudah tahu dan siap memberikan obat tanpa pasien dihimbau untuk masyarakat selalu menjaga kesehatan dengan pola cuci tangan dengan sabun menjaga jarak memakai masker dan tidak berkerumun sehingga kondisi dapat normal kembali dengan tidak adanya virus corona atau covid-19 ini Pituruh dari Pituruh News Lutfi dan Tim melaporkan selamat menikmati